Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Taufik Al Hakim Dari Perodi Ilmu Komunikasi Kelas 1P Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Raja Widia Nofsi S.I.Kom M.S.O.C.S.C Baiklah kali ini saya akan mempresentasikan Hasil makalah Saya Yang berjudul tentang Teori Kepribadian Psikoanalisis Sejarah teori psikoanalisis Dikembangkan oleh S.F.F.R.O.D. Yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 Dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 Pada usia 8 tahun Freyut bermimpi untuk mencapai kemas huran Melalui berbagai penemuan Atau penyelitian Freyut sebagai pemikir besar Abad ke-20 Yang turut menentukan Cara bagaimana kita Memandang dunia Dan diri kita sendiri Penemuan yang mengakibatkan nama Freyut Menjadi mas huran adalah Psikoanalisa Sebagai pendiri psikoanalisa Walaupun psikoanalisa ini berasal dari Campur tangan Ide-ide Joseph Breur Nama istilah ini Diciptakan oleh Freyut sendiri Dan muncul untuk pertama kali Pada tahun 1896 Kemudian Maksud dari teori psikoanalisis itu adalah Atau definisinya ialah Teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah Motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik Konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut Yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini Kemudian Ada pun kelebihan serta kekurangannya Yaitu yang pertama kelebihan Yang Poin nomor satu Yaitu membantu untuk menjadi individu percaya Akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik Dengan teknik dalam teori psikoanalisis Seseorang akan mampu menemukan Kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada Kemudian Menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi Dengan teori psikologi kepribadian Selanjutnya dapat memahami kehidupan psikologi Seorang individu dan memahami Lebih dalam mengenai sifat manusia Membantu mengatasi kecemasan melalui analisa Terhadap mimpi resistensi dan transferensi Yang kelima Konselor dapat memiliki kerangka konseptual Yang jelas dalam memahami tingkah laku Dan mengetahui fungsi dari simptomatologi Yang keenam Teori psikoanalisis mengajarkan Sangat pentingnya Masa kanak-kanak Dalam perkembangan kepribadian seseorang Kemudian Kekurangannya Ialah Teknik dan penekanan yang dilakukan Terkadang terlalu merendah Martabat Manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik Lalu Terlalu menekan pada masa lalu Sehingga seolah-olah tergantung Jawab individu Menjadi berkurang Meskipun maksudnya tidak demikian Lalu Perilaku seseorang Ditentukan oleh energi psikis Adalah teori yang masih meragukan Dan kerap kali psikoanalisis Menimalkan Rasional Yang keempat Efisensi waktu yang biaya Yang kurang baik Jika teori psikoanalisis Diterapkan Hal ini dikarenakan Untuk menggali masa lalu Dan membantu pasien Menemukan kemampuan dirinya Tidaklah cukup Dengan hanya Satu atau dua Pertemuan saja Melainkan lebih dari itu Dan yang terakhir Dapat menimbulkan Kebosanan dan Kelelahan Para pasien Karena Proses yang cukup panjang Dan tidak segera Menemukan keinginan Yang diharapkan Selanjutnya Masuk kepada struktur Kepribadian Struktur kepribadian itu Terbagi atas tiga Yang pertama ID Kedua Ego Yang ketiga Super Ego Pada ID ID adalah struktur Paling mendasar Dari kepribadian Yang dimiliki Seseorang Sejak dilahirkan Seluruhnya Tidak disadari Dan bekerja Menurut Prinsip Kesenangan Tujuannya Pemenuhan Kepuasan yang Segera Yang kedua Ego Peran utama dari Ego itu adalah Sebagai mediator Atau perantara Yang menjambatani Antara ID Dengan kondisi Lingkungan Atau dunia luar Dan berorientasi Pada prinsip Realita Dalam mencapai Kepuasan ego Berdasarkan Pada proses Sekunder Yaitu berpikir Realistik Dan berpikir Rasional Dan yang ketiga Super Ego Super Ego Merupakan Cabang dari Moril Atau keadilan Dari kepribadian Yang mewakili Alam ideal Dari Pada Alam nyata Serta menuju Ke arah Yang sempurna Yang Merupakan Komponen Kepribadian Yang terkait Dengan Yang terkait Dengan Standar Atau Norma Masyarakat Mengenai Baik Dan buruk Benar Dan salah Super Ego Muncul ketika Dewasa Ia bertugas Merefleksikan Nilai-nilai Sosial Dan menyadarkan Individu Atas Tuntunan Moral Baiklah Sekian dari Hasil Presentasi Saya Lebih Dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh